Dengan pimpinan menghormati, dengan orang kaya kita menghormati, tapi kadang-kadang dengan orang tua sendiri kita enggak menghormati sama sekali. Makanya kuncinya orang itu kalau mau hidup di dunia ini sukses, kalau mau hidup di dunia ini enggak penuh dengan masalah, sebelum kita itu menghargai atau menghormati orang lain, dan hormatilah kedua orang tuamu. Biar apa? Dengan berkah orang tua itulah akan mengikuti perjalanan hidup si anak itu. Karena di agama juga diajarkan, terutama di agama Islam. Yang disitu disebutkan ridha wahu wa ridha walidaini suhtu wahu wa suhtu walidaini. Jadi, awah itu meridhoi, bumi itu meridhoi, tapi ridha-nya awah dan ridha-nya bumi itu bersama dengan ridha orang tua. Rahayu, Mbak Darno. Ya, Rahayu. Selamat malam. Sekarang bertemu lagi sama Mbak Darno. Ya. Banyak nih pertanyaan dari teman-teman Hasanah Jawa, apalagi tentang alam, Mbak. Apalagi sekarang kan kalau biasanya, kan musim hujan itu malah bulan sekarang itu udah enggak masuk musim hujan. Tapi kenapa sekarang itu masih musim hujan? Apakah itu ada tanda-tanda tersendiri atau gimana gitu, Mbak? Ya, sebelumnya Rahayu, Rahayu, Rahayu Sekung Tumati. Rahayu. Dan untuk semua pemirsa channel Hasanah Jawa dimanapun berada, selamat malam dan semoga selalu sehat. Menjawab pertanyaan dari admin YouTube Hasanah Jawa tentang musim ya. Oke. Ya, kenapa musim sekarang atau saat ini yang sebenarnya kalau sudah masuk bulan 6, itu mestinya sudah masuk musim kemarau. Tapi kenapa sampai saat ini sudah bulan 6 masih ada hujan turun dan juga petir. Padahal kalau orang Jawa itu kalau sudah bulan 6 itu disamping kemarau, kalaupun tanda hujan itu dinamakan hujan apitan. Hujan apitan. Nah, biasanya kalau di hujan apitan itu sudah enggak ada petir. Tapi nyatanya sampai saat ini hujan itu menyamai dengan musim penghujan atau orang Jawa bilang musim rendeng dan petir pun jika masih kita dengarkan ya keras kadang ya landeh. Nah, apakah ini fenomena alam biasa? Apakah ini fenomena alam yang luar biasa? menurut orang Jawa ini sebenarnya adalah fenomena yang sangat luar biasa. Ya, kenapa ya enggak biasanya di bulan-bulan begini masih ada hujan, masih ada petir. Nah, ini adalah pertanda bahwa sebenarnya alam ini sendiri itu sudah mungkin mungkin kalau kita ya alam ini sudah kesulitan mendeteksi atau memprediksi orang-orang yang berada di alam ini itu sendiri. Karena apa? Orang sekarang itu sudah tidak memperdulikan alam lagi. Orang sekarang itu sudah enggak respon dengan alam itu sendiri. Tidak menghargai. Tidak menghargai. Makanya alam itu sendiri juga sulit untuk menandai apakah ini musim penghujan, apakah ini musim kemarau. Kalau orang Jawa dinamai udansalahmongso. Kalau sudah ada musim hujan salamongso biasanya penyakit atau musibah-musibah itu juga akan sering terjadi di bumi ini bukan di Jawa saja dimanapun dikala ada pertanda hujan yang sudah tidak pada waktunya atau tidak musimnya itu biasanya pertanda alam ini sudah murka. Nah apa buktinya? Ternyata akhir-akhir ini sering terjadi kayak banjir rob terus kemarin juga di mana itu juga ada gempa bumi ya terus kabarnya ya kabarnya di negara tetangga wabah itu juga luar biasa besarnya kayak apa kayak ini yang disebabkan oleh nyamuk malaria nyamuk yang ganas-ganas itulah nah itu salah buktinya makanya kita sebagai orang Jawa kita sebagai orang yang mempunyai pedoman yang adiluhung yang mempunyai pedoman penuh dengan totokromo budi luhur kita saling introveksi diri kenapa yang harus kita introveksi diri ya dengan kejadian-kejadian seperti ini kita selalu mendekatkan satu kepada Tuhan yang maesah yang kedua kita jangan pernah menyia-nyiakan atau kita itu tidak menghargai lagi dengan alam atau bumi ini yang ditakutkan apa yang ditakutkan kalau alam itu sudah murka kalau alam itu sudah tidak tahan lagi melihat manusia-manusia yang ada di alam itu terus nanti siapa yang bisa membendung itu semua karena alam itu adalah penjelmaan dari Tuhan atau gusti itu sendiri makanya bukannya kita menakut-nakuti dan saya juga bukan orang ahli apa itu ramal bukan ahli ramal cuman kalau ini musim berlarut-larut seperti ini yang saya takutkan ini di belakang hari jelas akan ada musibah lagi ada peristiwa yang tidak terduga makanya sampai kemarin disini juga mengadakan semacam tasakuran atau barian nah itu intinya adalah kita itu menyatukan diri pada alam ini yang kedua kita itu memohon pada Tuhan yang maesah mudah-mudahan kalau nanti pun ini akan ada musibah mudah-mudahan musibah itu ditolak atau disingkirkan dari bumi ini ya kalau bisa ya musibah itu nanti diturunkan di jauh-jauh sana termasuk orang-orang yang sudah tidak memperdulikan dengan alam itu sendiri karena apa kadang-kadang kita itu lupa diri kita orang yang diajarkan dengan beragama kita yang sudah diajarkan dengan kapitayan tapi yang kita pelajari atau yang kita selalu tiap hari siang malam pagi sore itu hanya memikirkan tentang agama saja atau kepercayaan saja tapi jarang orang yang memikirkan tentang alam ini apalagi kita itu cara bersinergi apalagi kita itu cara mengelola alam itu sendiri nah itu nah mbak sebelum lanjut lagi gitu kan apa apa sih yang seharusnya gitu apalagi kan sekarang sudah ada tanda-tanda itu yang kata mbak barusan untuk orang-orang mungkin saya pribadi apa sih yang mesti dilakukan gitu supaya ya seenggaknya untuk meredam kemurka alam itu yang kita lakukan yaitu kita kembali kepada jati diri kita masing-masing kalau kita orang Jawa boleh kita itu menganut ajaran agama tapi budaya Jawa itu jangan ditinggalkan contohnya apa karena sebenarnya biasanya kalau sudah ada tanda-tanda muslim seperti ini kalau orang dulu itu mengedepankan kebanyakan orang-orang Jawa itu lalu mengadakan ruat bumi apa itu ruat bumi ya ruat bumi itu artinya itu kita dari bumi akan kembali ke bumi dengan cara apa ya dengan cara kita menyatukan dengan bumi itu ya entah apa yang dikerjakan apakah itu mengadakan barian atau syukuran kayak kemarin nah itu atau kita itu paling tidak itu ya intropeksi dirilah kalau tidak itu yang harus kita lakukan yang kedua karena kita mempunyai pegangan agama dan kapitayan ya kita harus bersungguh-sungguh kita mengerjakan baik agama atau kapitayan itu sendiri ya jangan setengah-setengah kalau orang itu setengah-setengah seolah-olah itu apa ya ngenyak bahasa Indonesia apa ngece 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 dengan kepercayaan itu atau agama itu sendiri jadi kadang-kadang agama itu hanya dibuat untuk tameng di saat kita itu bingung dibuat tameng kadang karena kita itu susah cuman itu di saat kita bahagia itu lupa nah apalagi alam yang berhubungan langsung dengan kita kita butuh banget kalau kita enggak mau bersinergi dengan alam makanya ya ini kejadiannya orang itu mau kalau sudah ada kebingungan mau apa yang dibuat pegangan itu sudah bingung karena kita melihat orang itu yang kayaknya seperti ini ternyata enggak sesuai dengan harapan kita orang yang kita anggap selama ini pinter ternyata setelah kita ada masalah dia enggak bisa mencari pencerahan terus mbak kan tadi kata mbak itu ada tanda-tanda tersebut apakah di zaman dahulu nenek moyang kita apakah itu sama juga ada tanda-tanda yang harus yang pernah terjadi yang diterima yang diterima pada orang-orang dulu kalau mau ada musibah sama saja ya sama saja dulu itu kalau orang dulu begitu ada tanda-tanda seperti ini orang dulu itu mengatakan dapat wangsit wangsit pertanda wangsit itu adalah pertanda nah sekarang sudah diberi pertanda seperti ini ada hujan salah mongso ya ada petir yang sudah bulannya masih menyambar-nyambar karena ini kejadian ini luar biasa kalau disini mungkin enggak ada tapi di Tegalbang kemarin juga ada pohon siwalan itu yang tiga pohon hancur kebarengan ya itu terus anten TV nah padahal di musim-musim seperti ini itu enggak pernah ada kejadian-kejadian seperti itu tapi kenapa ini kok terjadi ini kok masih bisa makanya kita itu harus waspada dan hati-hati disamping itu ya kita mendekatkan diri pada Tuhan yang maesah dan kita tetap bersinergi pada alam ini memohon keberkahan pada bumi yang kita tempati dan bumi yang kita kunjungi kemana-mana mudah-mudahan kita diselamatkan dari musibah itu semua amin amin nah kan ini mungkin masih bersangkutan sama ini apa cuaca sekarang itu ada pertanyaan juga tentang apa sih petani dengan petani pada musim tanam apakah itu orang Jawa sendiri mempunyai hitungan hitungan tersendiri atau bagaimana cara menanamnya menanamnya orang Jawa itu cara menanamnya yang penting sudah ada hujan tapi waktu tanam sendiri karena orang Jawa itu mempunyai petong petong itu hari hari yang mau dibuat tanam dengan pasaran kalau Badung mungkin enggak kenal kalau di sini kalau pasaran itu pohon wagi geliwon itu nah tentang hari ya sama mulai dari akad senen seloso rebu kemis jumat sabtu minggu minggu sudah akad sampai sabtu nah untuk perdemahan orang Jawa untuk mendapatkan berkah dari tanaman itu biasanya kalau orang Jawa sendiri kan mempunyai hitungan nah di saat kita lahir itu adalah hari jaya kita tapi di saat kelahiran itu sudah masuk ada pasaran nah dari hari lahir dan pasaran itulah nanti dihitung sampai habis contohnya kayak umpama ada kelahiran selosopon katakannya nah selosopon itu selosa kan neptunya tiga pon itu tujuh berarti hitungannya sepuluh nah maka dihitung sepuluh itu dari selosor bu kemis jumat sabtu minggu senen selosor bu kemis nah berarti disitu habisnya atau naasnya itu hari kemis lah kemis apa ya kemis pon wagi keliwan lagi pahing berarti hari kemis pahing itu naasnya nah untuk orang Jawa biar nanem atau mau memulai pekerjaan apa biar mendapat berkah itu dihitung lagi dari kemis pahing itu dihitung lagi tiga kemis jumat sabtu nah kenapa harus dihitung dari hari kemis pertama itu kalau orang Jawa itu hitungannya pacek dalam arti pacek itu apa saja yang tentang keburukan itu akan ikut dan terjadi gitu lalu yang kedua pati jadi dari hari kemis jumat itu kalau hitungan Jawa itu namanya pati 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 itu dalam arti gini mau nanam ya juga nanti banyak yang mati kalau mau memelihara kambing juga banyak yang mati memelihara ayam pun sampai burung pun kalau hari patinya itu dipakai memulai pekerjaan kebiasa atau biasanya itu ya itu karena sebetulnya pati ya banyak yang mati nah yang hari ketiga hari kemis jumat sabtu nah hari ketiga inilah yang dinamakan joyo jaya nah itu nah orang Jawa itu seperti itu jadi kalau kelahiran selosopon itu berarti hari baiknya yaitu kemis jumat sabtu berarti pon wagi kliwon termasuk jumat kliwon itu lah hari jayanya gitu itu perdoman orang Jawa nah setelah jaya itu ada lagi mulus mulus itu dalam arti gak ada resiko apa-apa di hari keempat dari hari naasnya nanti dari apa tadi habisnya kemis ya kemis jumat sabtu minggu kemis jumat sabtu minggu hari minggu inilah hari mulusnya nah hari jenen itu rezeki rezeki tapi hari keenam itu sudah masuk hari loro atau hari sakit nah hari ketujuh dari hari naasnya itu namanya pacek pati nanti pacek pati itu komplit jadi dari hari naasnya sampai ketujuh ini kalau dipakai mau berdagang mau bertanam mau apa kebanyakan ludes walaupun itu nanti dibantu atau di apa ya ya istilahnya pakai pupuk mengandalkan pupuk mau mengandalkan uang biasanya itu banyak ruginya daripada untungnya nah itu kalau orang Jawa tapi berarti kalau dirasa orang Jawa apalagi sebelum adanya teknologi tentang teori bertani ilmu bertani orang Jawa itu sebenarnya sudah mempunyai caranya sendiri dari kemarin dari kemarin sudah saya bicarakan tentang kemahiran orang Jawa itu sendiri sebelum ada ilmu teknologi yang sekarang ini sudah ya semuanya berkembang orang Jawa itu sudah menerapkan satu ilmu praktek yang kedua ilmu teori nah dengan ilmu praktek dan teori ini artinya apa orang Jawa itu mengedepankan bersinergi dengan alam itu karena apa yang diinginkan orang Jawa itu kan gini setiap kita menanam artinya kan tanaman ini bukan harapan panen tapi menanam ini artinya kita itu melestarikan bumi itu sendiri kan gitu nah setelah kita melestarikan bumi dengan mencintai tumbuhan dari bumi itulah maka kita itu panen kan itu jadi gak semata-mata kita menanam itu panen bukan itu orang Jawa itu seperti itu jadi dia mencintai alam dengan tanaman atau tumbuhan yang tumbuh dari bumi itu dirawatnya dicintainya maka disitu akan mendapatkan hasil yang luar biasa diharapkan malah jadi walaupun dari niat atau cara kita mengelola bumi itu sendiri itu bisa dilihat kalau kita itu menanam artinya panen nyatanya banyak orang yang menanam yang gak panen tapi kalau kita itu mau mencintai bumi atau tanaman itu tumbuhan dari bumi itu sendiri saya yakin kalau harapannya itu cuma ingin panen saja kebanyakan orang berhasil dengan mencintai bumi itu sendiri bukan karena pupuknya bukan karena caranya bukan karena teknologinya bukan balik lagi kalau alam itu kita gak bisa gak bisa diterkat-terkat juga gitu kan ya gak bisa makanya kadang-kadang baik kasepuan baik ya adalah ahli-ahli ramal yang mengatakan ini nanti akan terjadi seperti ini di bulan ini akan terjadi seperti ini ya bisa-bisa juga itu akan terjadi tapi kalau kita itu sendiri sebagai orang jawa tetap kita itu mau bersinergi tetap kita menghormati alam walaupun ramalan orang-orang dianggap pinter itu seperti itu insya Allah tidak akan kena makanya dengan kita itu meramal akan terjadi seperti ini akan ada musibah seperti ini sebenarnya larangan besar bagi orang jawa utamanya orang-orang yang dianggap berilmu itu makanya jangan sekali-kali itu sok-sokan mengarang kalau karena musibah ini di bulan ini akan terjadi seperti ini kalau ada kalau ada wangsit atau ada petunjuk seperti itu ya kita itu boleh diomongkan tapi kita itu harus ada solusi solusinya gimana ya seperti yang kemarin itu ya biar nanti enggak terjadi seperti ini mari kita itu bersama-sama menyatu dengan alam caranya gimana ya membuat seperti syukuran atau yang lainnya tapi kalau sudah tahu seperti itu hanya gembar-gembor alam ini sudah begini akan terjadi ini maka berhati-hatilah menakut-nakuti orang gitu loh nah kita itu enggak boleh takut dengan adanya murka alam ini yang harus kita lakukan apa yang harus kita lakukan ya bagaimana mencari solusi biar kita itu enggak kena musibah dari alam itu sendiri nah itu maksudnya terus mungkin relate lagi sama pertanyaan berikutnya itu tentang mungkin yang barusan kata mbah itu emang benar sih apa yang ketika menanam itu yang di apa yang di harapkan itu langsung kepanin panin mungkin itu dan sekarang juga kan malah banyak di berita-berita tentang kolapsenya ke hidup ekonomi seorang atau rumah tangga dan lain-lain nah apakah itu apa sih yang salah dari orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang mendapat kesulitan kebanyakan orang-orang yang hidupnya itu banyak susah daripada senangnya satu ya kembali mungkin dia itu enggak merasa hidup kita itu dimana kalau kita hidup di Jawa kadang-kadang orang itu enggak menyadari enggak menyadari kalau kita itu orang Jawa buktinya apa sekarang itu banyak orang Jawa yang sudah enggak mau ngaku kalau dia orang Jawa jadi lebih apa ya lebih cenderung atau lebih dia itu mengikuti paham dari luar Jawa itu sendiri satu yang kedua apalagi anak-anak muda maupun orang-orang yang sudah tua karena orang tua itu adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri kadang-kadang kita itu dengan orang lain kita menghormati dengan pimpinan menghormati dengan orang kaya kita menghormati tapi kadang-kadang dengan orang tua sendiri kita enggak menghormati sama sekali makanya kuncinya orang itu kalau mau hidup di dunia ini sukses kalau mau hidup di dunia ini enggak penuh dengan masalah sebelum kita itu menghargai atau menghormati orang lain hormatilah kedua orang tuamu biar apa dengan berkah orang tua itulah akan mengikuti perjalanan hidup si anak itu karena di agama juga di diajarkan terutama di agama Islam yang disitu disebutkan jadi awah itu meridui bumi itu meridui tapi ridunya awah dan ridunya bumi itu bersamaan dengan rindu orang tua juga nah murka bumi atau murka awah itu sendiri itu juga karena murkanya orang tua makanya kita itu harus kembali ke jati diri kita masing-masing satu yang kedua mumpung kita yang masih punya orang tua masih ada kesempatan banyak untuk menghormatinya ya bagi orang-orang yang sudah ditinggalkan orang tua masih bisa atau belum terlambat untuk menghormati orang tua kita caranya gimana kalau sudah meninggal ya kemarin sudah saya uraikan itu datanglah ke kuburannya walaupun dia sudah berkalang dengan tanah walaupun mereka sudah disitu mungkin tinggal tulang belulang tapi kan dengan bersatunya tulang belulang dan daging itu kan dia masih nempel pada bumi itu jadi gak ada salahnya kalau kita datang di bumi yang tempat mengubur orang tua kita itu nah dengan apa dengan kita datang membawa bunga disiramkanlah kepada bumi artinya kita masih ada hubungan harum dengan orang tua nah nanti bumi itu sendiri bukan orang yang dikubur itu yang memberi apa ridho tapi bumi itulah yang akan meridui pada kita sendiri gitu nah itu konsinya tapi itu apa pelajaran penting dan pemecut diri sendiri juga Mbah gitu makanya makanya itu agama sendiri itu mengajarkan Toto Kromo yang seperti itu tapi akhir-akhir ini Toto Kromo yang model itu sudah dikesampingkan gitu loh nah orang yang masih memegang dengan ajaran budidaya atau budoyo atau budi luhur atau Toto Kromo itu sebenarnya itu gak bisa meninggalkan tataran atau tontonan Jawa tentang budi luhur tentang Toto Kromo tentang Adapasor itu tapi kalau dilihat apa jaman sekarang anak muda apalagi gitu kan pengalaman pribadi apa itu karena kan si anak muda itu dulu mungkin yang saya kenal orang-orang Jawa ya apa teman-teman gitu yang masih mempunyai sopan satu bahasanya gitu kan kalau lewat orang tua tuh yang bener-bener apa amit-amitnya tuh nunduk nunduk banget gitu kan tapi untuk mungkin kalau dibilang jaman milenial itu tuh menurut bah apakah masih bisa bukan terselamatkan iya terselamatkan lah bahasanya gitu kan dengan banyaknya teknologi apalagi sekarang tuh mungkin jamannya HP lah gitu kan anak-anak sekarang tuh udah udah mulai inilah permainannya tuh kan kalau kita dulu bermain tuh bareng-bareng sama teman gitu kan tapi malah jaman sekarang tuh malah dihabiskan dengan HP dan kayak gitu nah pertanyaannya gitu menurut mbah apakah bisa terselamatkan generasi-generasi itu nah sesuai dengan jangka jangka itu adalah apa ya termasuk ramalan termasuk ramalan orang Jawa sendiri Jawa itu gak lama lagi akan bangkit nah jadi kita itu gak perlu apakah ini akan tradisi atau budaya seperti itu masih masih bisa dipertahankan gitu kalau saya melihatnya ya mungkin mungkin ada memang ya bukan sedikit hampir kebanyakan tapi belum banyak ya anak-anak yang mempunyai model yang seperti itu dihomongkan yang juga gak punya totokromo gak punya budi luhur gak punya sopan santun itu memang ada tapi ternyata setelah saya itu pergi ke kayak kemarin di Madiun ternyata disana itu anak-anak muda yang saya temui tapi juga sopannya tentang budi luhurnya juga luar biasa berarti kalau gitu gak semuanya anak muda itu bertingkah laku seperti yang kelihatan pada umumnya gak seperti itu nah kenapa anak-anak muda itu sampai seperti itu ya ini kesalahan orang tua kesalahan orang tua kita sendiri karena apa orang tua kita sendiri itu kelihatannya pada saat ini juga ya sudah meninggalkan ajaran Jawa itu sendiri makanya kalau ada orang yang ngomong katanya saat ini wah kenakalan luar kenakalan remaja luar biasa kalau saya itu cenderung kenakalan orang tua jadi bukan kenakalan remaja kenapa remaja bisa begini ya karena salah orang tua itu sendiri yang gak mau mengajarkan yang gak mau mendidik itu jadi kadang-kadang orang tua ya mulai sekarang bisa dilihat jangankan yang sudah umuran segini mulai dari kecil kita itu sudah mulai membiasakan kita itu mengaburkan bahasa itu sendiri contohnya apa ini benar-benar anaknya tapi sudah dipanggil adik sudah dipanggil kakak nah itu ya dan itulah kesalahannya makanya kalau ini anak ya kita kalau orang jawa pada umumnya kalau laki-laki cong kalau perempuan duk ya sudah atau nak ya itu nah kita sendiri yang yang membiasakan untuk menyalahkan bahasa itu sendiri dan kadang-kadang itu anak gak pernah diberi pelajaran yang tentang kapribadian ya kadang-kadang kalau dulu kita dulu kecilan saya di saat kita jatuh itu gak langsung orang tua itu langsung ngambil dan ditimang-timang dan sebagainya enggak karena apa ingin melihat kemandirian dari anak itu sendiri nah sekarang mau ambil mainan diambilkan makan ditaruh di sampingnya minum ditaruh jadi anak itu seolah-olah itu kayak apa ya kayak kayak boneka yang bisa bicara dan jalan sampai seperti itu mau apa saja orang tua yang bingung yang sibuk yang repot jadi kita sendiri kadang-kadang gak memberi apa tidak pernah melajari untuk anak itu mandiri kalau kalau zaman kecilan saya ya mungkin seumuran saya lah adik saya sendiri zaman dulu itu gak ada anak itu manja kayak sekarang nah dari kemanjaan itu setelah masuk dewasa dia itu gak ngerti cara mandiri cara tetokromo cara budi luhur sopan santun apalagi andap asor itu nah itulah ya ini petani lagi ya niku saya tuh pernah lihat petani ya para petani lah itu istilahnya kayak selametan atau bancaan di ladang atau di sawah ya kadang tuh kayak setiap tahun sekali itu pasti ada ya di saat piwit maupun panen ya nah itu tujuannya tuh apa mbah sebenarnya tujuan dari pak tani itu sendiri nah itulah rasa melahirkan bersyukur pada bumi itu atau mengharap berkah dari bumi itu sendiri gitu tadi kan yang diomongkan selamatan atau bancaan bancaan itu artinya ada ucapan disitu selamatan ya mintanya itu minta selamat jadi dengan membawa nasi tumpeng dengan membawa bunga dengan membawa kemenyan yang dibakar disitu itu semuanya kalau orang Jawa itu sudah tahu artinya ya kita membawa nasi tumpeng dibawa ke sawah dan disitu mengundang orang-orang yang di sekeliling kan sudah jelas kita tuh bersedekah dengan orang-orang sekeliling memberi makan nah disitu disimbuli nasi tumpeng atau buceng kalau orang Jawa bilang itu buceng apa buceng itu buceng adalah kita diajak kumpul bersama-sama untuk bahasa Jawanya itu nyebut sing kenceng atau berdoa yang sungguh-sungguh pada siapa tetap pada gusti atau pada Tuhan atau pada Allah itu sendiri nah itu terus kita disitu membawa bunga nah artinya apa karena yang akan kita garap yang akan kita kelola itu bumi maka biarlah bumi nanti memunculkan keharumannya sendiri jadi apa biar biji yang kita bawa dari rumah satu biar tumbuhlah seribu itu maksudnya nah itu harapannya begitu terus membawa kemenyan dibakar disitu apakah ini menyembah setan atau ini memberi makan setan sebenarnya kita itu kalau mau memantapkan hati pada Tuhan kita itu kan banyak metode karena Tuhan itu juga dianggap harum karena Tuhan itu juga gak bisa dibayangkan seperti apa maka biar doa ini sampai ke sana pakailah asap dari kemenyan itu karena waktu itu di Indonesia di Jawa utamanya itu belum ada parfum belum ada minyak belum ada wangian-wangian yang seperti sekarang maka adanya disitu kemenyan maka pakailah kemenyan nah yang selanjutnya kalau ada orang yang melihat itu wah itu musrik itu memberi makan setan nah orang Jawa itulah kehebatannya ya bukan orang saja yang diberi makan sampai setan pun diberi makan padahal tujuannya bukan memberi makan setan ya kita itu bagaimana biar doa itu cepat nyampe ke Tuhan maka pakailah dengan media kemenyan dengan media bunga dan lain sebagainya ya sama saja kita sebagai orang Islam kenapa kalau mau sholat harus pakai baju baru apakah Tuhan itu mencintai baju yang baru kan bukan tapi kan kita sendiri sebagai makhluknya orang ini mau menghadap Tuhan ya apalagi tidak pakai yang baru dan bersih dan suci nah itu sudah baru sudah bersih dan suci tapi kita masih memakai minyak wangi apakah dengan minyak wangi ini makanan dari Tuhan itu kan bukan ya maksudnya apa ya karena kita itu hamba mau menghadap Tuhan ya berilah kita itu dengan bau yang harum dengan pakaian yang bersih suci ya mudah-mudahan masih belum tentu mudah-mudahan sholat kita itu diterima jadi sama sepantas-pantas kita itu mau menghadap ke Tuhan nah kalau orang Jawa pakai itu kita itu ada permintaan kenapa kita tidak memberi jadi artinya lakukanlah kewajiban baru kamu menuntut hak kamu itu kalau orang Jawa enggak cuma nuntut aja enggak nuntut aja nah sekarang itu banyak yang nuntut tapi enggak pernah memenuhi kewajiban makanya kecelik kabeh buyar akhirnya ada lagi ada lagi mbah tapi enggak petani ini ini tuh akhir-akhir ini atau tahun-tahun ini katakanlah kenapa kayak semua orang itu memiliki masalah-masalah atau problem sendiri-sendiri kayak rumah tangga finansialnya atanya itu kenapa mbah tadi sudah saya jawab ya enggak apa-apa enggak apa-apa diulang nah itu kalau orang kalau orang Jawa sendiri ya itu karena sudah meninggalkan budaya Jawa itu sendiri jati dirinya karena dengan meninggalkan jati diri dia lupa diri dan lupa daratan gitu ya apa ya karena menanam artinya panen ya menyumbang artinya ganjaran ya pergi artinya dapat oleh-oleh nah dari situ dari situ semua makanya yang saya tadi omongin kecelik itu kecelik itu kalau bahasa ini siapa ya sulit ya di bahasa yang disekan ya itu ya intinya terlena lah ya seperti itu ya karena apa ya karena itu karena kita itu sudah enggak sudah lupa jati diri kita ya sebenarnya orang Jawa itu gampang kok mudah kok ya kalau masih satu rumah dengan orang tua mau pergi pamit ya datang salam ya terus kalau di jalan mamanya kok ada kelebihan rezeki sedikit ya kita pikirkan lah orang tua itu kesenangannya apa kesukaannya apa walaupun gak banyak ya kita belikan nah sekarang sudah ada HP kalau di luar pengen apa bu pengen apa pak walaupun orang tua itu ngomong gak usah gak usah repot-repot tapi ya kita sebagai anak itu gimana terus yang kedua kali jangan pernah ada masalah apalagi kalau sudah berumah tangga ya terus masalah di dalam intern rumah tangga itu nanti larinya ke orang tua jangan pernah ya atau lagi kalau sudah orang ada orang yang sudah bersuami maupun beristri yang beda rumah dengan orang tua kalau gak ada hajat atau ada apa jangan pernah datang-datang terus makan itu jangan itu juga menjadi balak atau sebab orang itu kesulitan mencari rezeki kalau orang cuman gitu ini contohnya kalau samband ini pulang ke Badung ya sebelum diperintah orang tua makan jangan sekali-kali masuk ke dapur mencari makanan itu atau kalau ditanya sudah makan Alhamdulillah sudah ya enggak kejauh-jauh datang makanlah ya itu baru makan jangan datang-datang sudah ada nasi sudah ada sayur sudah ada lauk itu jangan itu merinding banget itu tuh hal yang kecil tapi bermakna nah makanya itu kalau kehilangan jati diri kan akhirnya meninggalkan itu semua tak makanya kelihatannya itu sepele tapi itu biasanya kebanyakan yang menjadi sebab dari kebalaan atau kegagalan orang itu makanya itu ya mudah-mudahan nanti ini yang melihat atau yang itu nanti bisa mempraktekan lah jadi bagi orang-orang yang kesulitan saat ini berumatilah orangtuamu kembali kerja di dirimu dan caranya itu kalau sudah berumah sendiri-sendiri dengan orang tua jangan sekali-kali minta makan ke orang tua kalau bisa kita memberi ke orang tua itu konsennya masih ada lagi Alhamdulillah Mbah dengan begitu dari obrolan ini banyak banget untuk saya pribadi dan semoga untuk teman-teman Hasanah Jawa semuanya bisa mengambil manfaat dari ya obrolan malam ini mungkin untuk sekarang segitu dulu Mbah pertanyaannya oh iya mohon maaf sebelumnya mengganggu terus mbah mungkin segitu ya sudah sebelum kita akhiri kita salam pada semua Bapak Indonesia dimanapun berada mudah-mudahan selalu diberikan sehat dan kita tetap menjalankan jati diri kita bukan identitas kita cukupkan sampai sekian rayu 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 sakung tumati rayu selamat menikmati selamat menikmati